Pemirsa polisi menetapkan tiga orang tersangka atas kasus pembuatan SIM palsu di Medan Sumatera Utara. Dalam melakukan aksinya, para tersangka menggunakan SIM kadalewarsa sebagai bahan utama. Polda Sumatera Utara menetapkan tiga orang sebagai tersangka atas kasus pembuatan SIM palsu. Salah seorang tersangka diketahui merupakan mantan pekerja harian lepas di kantor setelantas Polrestabes Medan. Ia pun diminta untuk mempraktekkan proses pembuatan SIM palsu sampai pada pengedarannya. Para tersangka menggunakan SIM kadalewarsa sebagai bahan utama pembuatan SIM palsu. Mereka mendapat keuntungan dengan menipu warga biasa yang membutuhkan pengurusan SIM secara cepat tanpa harus menunggu lama dan tidak harus datang ke kantor polisi. SIM-SIM yang sudah kadalewarsa, ini hasil gudang yang sudah akan dimusnahkan. Tetapi dipakai oleh para pelaku ini dengan catatan harus memiliki hologram ini, yang di belakang ini. Sebelumnya tim Direkturat Reserasi Kriminal Umum Polda Sumatera Utara menggrebek sebuah rumah di kawasan Jalan Setia Luhu, Medan yang dijadikan tempat pembuatan SIM palsu. Polisi kemudian menyita jutaan lembar SIM bekas yang disembunyikan para pelaku di dua kamar. Selain itu, kepolisian juga telah memeriksa pemilik gudang barang bekas yang diketahui telah melakukan penjualan limbah SIM bekas atau kadalewarsa kepada pelaku. Serta menulisuri 79 pemesan SIM palsu yang sebelumnya telah memesan kepada para tersangka. Diri Medan Sumatera Utara, Wahyu Maulana, RTV. Diri Medan Sumatera Utara, Wahyu Maulana, RTV.